Halo co-friends, di sini kita punya hasil pengukuran dari 5 siswa tentang panjangnya sepotong gala seperti pada soal Kita diminta menentukan yang pertama adalah adakah di antara 5 orang siswa yang melakukan kesalahan membaca alat ukur Dan yang kedua, hitunglah panjang rata-rata gala Nah, kita dapat lihat di sini diketahui ada 5 siswa yang melakukan pengukuran Nah, oke, kita lihat di sini jika kita simbolkan itu panjang rata-rata dari gala tersebut adalah X Nah, oke, kita lihat langsung di sini bahwa rata-rata pengukuran alat tersebut mendekati atau dekat satu sama lain hanya yang dilakukan Danny di sini Bahwa Danny, hanya Danny sendiri yang mendapatkan 54,61 cm Sedangkan yang lain itu selalu mendekati yaitu 54,64, 54,65, 54,66 Nah, maka dapat dikatakan bahwa Danny membaca alat ukur dengan salah Sehingga jawaban untuk pertanyaan A itu bahwa ada yaitu Danny yang membaca alat ukur dengan salah atau kurang tepat Nah, untuk menghitung panjang rata-rata gala, kita dapat menggunakan rumus dari rata-rata Di mana kita akan jumlahkan semua dari data-rata kemudian dibagi dengan jumlah dari rata tersebut Atau kita dapatkan X sama dengan X1 yaitu data yang pertama yaitu oleh Abidin Dan ditambah dengan X2 yaitu data yang didapatkan oleh Basuki Ditambah X3 yang didapatkan oleh Cahyani Dan X4 adalah data yang didapatkan oleh Danny Dan X5 adalah data yang didapatkan oleh Endang Per jumlah dari data Nah, karena ada 5 jumlah data yaitu N Itu sama dengan 5 karena ada 5 Maka kita akan dapatkan 54,66 ditambah 54,65 ditambah 54,64 ditambah 54,61 ditambah 54,66 per 5 Maka kita akan dapatkan X-nya akan sama dengan Kita lakukan olah jabar sederhana Kita dapatkan 273,22 per 5 Maka kita dapatkan X-nya sama dengan 54,644 cm Nah, itulah panjang rata-rata gala Sampai jumpa di soal berikutnya